Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Takut itu ada dua macam Takut itu ada dua macam Pertama ada khauf siri Yang kedua adalah khauf tabiat Khauf siri ini adalah takut yang dibaringi dengan rasa perendahan diri Penghinaan diri Pengagungan kepada yang kita takuti Khauf siri ini hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT Yang kedua adalah khauf tabiat Khauf tabiat ini adalah khauf yang pada umumnya manusia miliki Dia takut di sengat ular Dia takut terjatuh Ini takut yang tabiat Pertanyaannya apakah takut kepada setan itu termasuk takut yang terlarang? Ya tergantung bagaimana kita mendudukan rasa takut kita Kalau kita mendudukan rasa takut kita Sebagaimana rasa takut kita kepada Allah SWT itu jatuh kepada siri Contohnya misalnya seperti ini Kita jalan kemudian ada sebuah pohon besar Ya Kalau orang sambas Biasanya Mengatakan seperti ini Kalau mereka lewat di pohon besar ya Nah ini jatuh ke dalam syirik Ini gak boleh seperti ini Ini jatuhnya apa? Khauf siri Khauf takut yang seharusnya ditujukan kepada Allah Jadi ditujukan kepada makhluk Jatuhnya syirik Namun kalau misalnya takutnya itu adalah takut yang tabiat Karena misalnya kita merasa takut dengan setan menyampakan wujudnya dengan wajah yang menyeramkan Maka ini bukan takut yang terlarang Ini takut tabiat Was-was Makanya di dalam Islam kita dianjurkan Ketika sehingga di suatu tempat yang kita anggap angker Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengucapkan doa Maka kata Nabi SAW Dia tidak akan bisa dimudaratkan sehingga dia pergi dari tempat tersebut Makanya kalau kita singgah ke suatu tempat Maka kita dianjurkan untuk membaca doa tersebut Kita tidak akan bisa dimudaratkan oleh apapun Jadi takut seperti ini Takut kepada setan Itu tergantung bagaimana antum mendudukannya Kalau antum takutnya kepada setan Sehingga antum membuat diri antum itu hina dihadapannya Kemudian antum merasa setan itu bisa memudaratkan kita Maka ini jatuh takut yang terlarang Tapi kalau hanya sekedar tabiat ya Kita takut